Tiga bulan bebas, residivis, kasus peredaran narkoba ini kembali dibekuk oleh tim Raja Wali Satres Narkoba Polresa Padang, Broeste. Ternyata, barang bukti berupa lima paket sedang sabu-sabu siap edar didapatkan olehnya dari rekannya di dalam lapas Bukit Tinggi. Wah, gimana tuh? Kok bisa ya di dalam lapas masih ada peredaran narkotika? Pelan tapi pasti, kepolisian bakal babat abis semua peredaran narkoba dari bumi pertimu. Mendapat informasi akan ada transaksi narkoba melibatkan personil tim Raja Wali yang menyaman. Seluruh personil tim Raja Wali Satres Narkoba Polresa Padang bergerak cepat menggunakan sepeda motor menuju kawasan Pauh, Kota Padang. Di bawah pembinaan Ibda Fikri Rahmadi, tiba di lokasi tersangka yang datang mengantarkan paket sabu langsung dikidu. Tersangka Hidayat hanya bisa pas rasat diamankan petugas. Jadi Pak, kami dari Isatres Narkoba Polresa Padang, untuk pengetah tugas, dari pimpin Ibda Fikri, beserta rekan-rekan wartawan. Jadi kami tadi dapat membuatnya adalah transaksi, Pak. Transaksi sabu. Setelah itu kami undercover, dan undercover menggunakan personil untuk membuatnya sabu. Yang menciptakanlah sabu, transaksinya seperti ini, Pak. Terus setelah kami lelah, kami ketiga lagi sisa sabi dalam sakti pelanai balik. Banyak ini, Pak. Jadi kami memakam pengembangan terhadap tersangka ini, untuk di sekitar sini atau rumah sini. Saya lelah dulu, Pak. Karena rumahnya dekat di bawah ini, Pak. Dalam pengledahan, tim menemukan dua paket sedang sabu-sabu. Karena yang kata tersangka, kita sama-sama ke rumah, Pak. Melakukan pengledahan rumah. Coba ya. Coba ya, Pak. Sekarang ke rumah. Terima kasih. Terima kasih. Lokasi rumah terduga bandar narkoba ini cukup sulit untuk diakses. Tersangka diduga sengaja menyimpan sabu di rumahnya untuk persediaan jika ada transaksi. Usai interogasi dan mendapatkan barang bukti pertama, tugas membawa pelaku ke rumahnya untuk menyitap barang bukti lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu tersangka tidak menyangka anaknya kembali berurusan dengan polisi. Padahal baru tiga bulan bebas dari lembaga pemasyarakatan dalam kasus yang sama. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.